Satu dari dua orang pelaku jamret di Kabupaten Ogan, Komring, Ilir, Sumatera Selatan terekam kamera CCTV saat melakukan aksinya. Miris, korban dari pelaku jamret tersebut terjatuh dari atas sepeda motor hingga tewas di tempat. Bermodal dari rekaman CCTV di TKP, akhirnya kepolisian dari Subdir Tiga Jatan Ras Polda Sumsel berhasil mengungkap satu orang pelaku jamret. Seperti inilah rekaman CCTV memperlihatkan dua orang pelaku jamret melakukan aksinya di Jalan Raya Desa Catur Tunggal, Kecamatan Masluji Makmur, Kabupaten Ogan, Komring, Ilir. Peristiwa itu terjadi pada hari Selasa 2 November 2021. Dalam rekaman CCTV terlihat dua orang pelaku menggunakan sepeda motor sambil melihat situasi kondisi jalan begitu sepi. Kemudian pelaku langsung tancap gas dan langsung menarik tas milik seorang perempuan yang sedang mengendalai sepeda motor. Atas akibat dari kejadian tersebut, korban bernama Rosa terjatuh dari sepeda motor hingga tewas di tempat terlindas mobil yang ada di belakangnya. Bermodal dari rekaman CCTV di TKP, kepolisian dari Subdir Tiga Jatan Ras Polda Sumsel berhasil mengamankan satu orang pelaku jamret berikut satu unit kendaraan sepeda motor milik pelaku. Usai diamankan, pelaku langsung digirim petugas guna melakukan pemeriksaan di Mapolda Sumsel. Diketahui, pelaku bernama M. Hosni Tambrin, warga Kecamatan Kayu Akung, Kabupaten Ogan, Komring, Ilir. Di hadapan polisi, pelaku mengatakan terpaksa melakukan penjamretan lantaran butuh uang untuk membeli susu anaknya yang masih balita. Menurut Kasub D3 Jatan Ras Kompol Kristopher Panjaitan, pelaku sudah dua kali melakukan penjamretan dengan berganti-ganti pasangan. Dari unit 3, Subdir Tiga, mengamankan pelaku 365. Yang mana dia adalah spesialis menjamret tas yang milik dari korban. Yang pada saat ini kita memprosesnya, dia melakukan aksinya kadang bersama tiga orang ataupun sekalian empat orang. Untuk yang rekan-rekan yang tiga orang, kita sudah terbitkan DPO. Nah, yang dia sendiri pernah melakukan jamret yang mana korbannya pada saat diambil tasnya meninggal dunia. Jadi korban tasnya diambil, korban jatuh, lalu terlindas sama mobil. Nah, untuk yang saat ini yang kita berhasilkan adalah dia menjamret HP. Atas perbuatannya, pelaku terancam pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman di atas lima tahun penjara. Sementara ini, polisi masih memburu tiga orang pelaku lainnya yang masih buron. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Tim PBTV melaporkan.